Pak Ito, perlukah polisi memandang AG sebagai potensi tersangka baru dalam hal ini? Penyidik saat ini sedang menyelidiki kaitan antara perbuatan daripada tersangka dengan penyebab perbuatan itu atau tadi dikatakan Mas Reza adalah sebagai pemicu. Peran AG yang saat ini sudah diperiksa tiga kali, pasti penyidik sedang mendalami untuk menetapkan statusnya. Apakah tetap sebagai saksi atau sebagai tersangka. Tentunya kita perlu menunggu, karena untuk menetapkan pasal yang disangkakan, penyidik itu minimal harus mengumpulkan dua alat bukti yang sah. Tapi kalau lihat daripada urutan kejadian, tentunya ini pun juga ada kemungkinan, ada penambahan tersangka baru. Tapi saya tidak mendahului, hanya kan orang berbuat itu kan tentu ada faktor penyebab. Siapa yang menjawabkan, nah itu tentunya akan menjadi pendalaman. Sehingga kalau tidak ada penyebab ini kan tidak mungkin kejadian itu terjadi. Kasus penganiayaan David Latumahina oleh Mario Dandi Satrio, anak dari seorang pejabat pajak, itu memasuki babak baru. Netizen seperti gak puas dengan ditangkapnya hanya Mario saja. Mereka juga terus memburu pelaku-pelaku lainnya yang terlibat di dalam kasus ini. Dan kasus ini juga seperti kita tahu akhirnya membongkar gaya hidup mewah dari para pejabat pajak yang sumber hartanya dipertanyakan karena begitu besarnya. Dan viral lah daftar kekayaan para eselon satu di pajak yang hartanya gak ada tuh yang ratusan juta. Semuanya berangka miliaran, bahkan ada yang puluhan miliar. Apalagi ketika harta ayah Mario Dandi dibongkar lewat kepemilikan rumah di beberapa tempat. Juga ada mobil-mobil mahal yang kalau dijumlahkan mustahil hanya ada di angka 56 miliar rupiah. Bisa jadi itu lebih. Polisi juga menangkap seorang teman Mario Dandi yang dianggap sebagai provokator dan yang memvideokan kejadian penganiayaan itu. Gak tahu saya ngapain sih divideokan. Karena video yang viral itu malah menjadi barang bukti yang memeratkan posisi si Mario. Bahkan saya dengar DPR meminta polisi untuk mengenakan pasal hukum pembunuhan berencana kepada Mario Dandi karena kejinya video penganiayaan David Latumahina itu. Ada satu lagi aktor atau aktris ya yang sekarang sedang disorot yaitu seorang wanita yang bernama Agnes yang dulu berpacaran dengan David dan sekarang pacaran dengan Mario. Agnes ini dianggap bagian dari komplotan karena dia dianggap gara-gara dialah Mario melakukan penganiayaan kepada David. Agnes ini usianya masih 15 tahun. Dia siswi SMA sebuah lembaga pendidikan swasta yang terkenal. Masih belum terbuka apa yang dilaporkan Agnes ke Mario pacarnya sehingga si Mario jadi begitu beringas. Tapi Agnes inilah kunci dari kejadian ini karena dialah kabarnya yang mengundang David dan dia juga hadir dalam kejadian penganiayaan itu. Usia Agnes yang masih 15 tahun dan masih sekolah ini yang jadi masalah. Orang tua Agnes lewat pengacara mereka mencoba melindungi anaknya dengan alasan kalau Agnes tidak terlibat dan juga dia masih di bawah umur. Bahkan pengacara Agnes dikabarkan meminta perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI supaya Agnes gak ditahan. Tapi kabar terakhir yang saya dapat dari KPAI mereka bahkan belum menerima surat permintaan perlindungan Agnes yang ada malah surat pengaduan dari pihak korban yaitu David Latumahina. Sedangkan Mu'anas Al-Aidid pengacara memberikan sinyal kalau Agnes bisa diproses dan dijadikan tersangka oleh polisi karena dia dianggap hadir di tempat kejadian perkara. Juga karena Agnes sudah berusia 15 tahun. Mu'anas Al-Aidid merujuk pada Undang-Undang Peradilan Anak bahwa seorang anak bisa ditahan kalau usianya sudah mencapai 14 tahun. Sedangkan keterangan dari polisi juga berbeda dari info-info yang beredar di media sosial selama ini. Polisi malah sedang menyelidiki seorang saksi lain yaitu wanita lain yang ternyata bukan bernama Agnes. Inisial namanya adalah APA. APA ini menurut polisi yang kasih info ke Mario Dandi kalau David melakukan perbuatan tidak baik ke Agnes sehingga akhirnya Mario menganiaya David. Meski begitu GP Ansor yang mungkin juga punya bukti yang berbeda meminta polisi segera menyelesaikan kasus ini dan menangkap Agnes karena diduga terlibat dalam kasus ini. Nama Agnes akhirnya jadi trending di media sosial karena dianggap dialah penyebab utama kejadian ini sehingga David akhirnya terbaring koma selama beberapa hari akibat dianiaya oleh Mario Dandi. Menarik sebenarnya melihat sisi pandang dari Agnes dalam kasus ini. Dan sampai sekarang Agnes belum keluar sehingga keterangan dia seharusnya bisa jadi bahan bukti baru. Kita akhirnya bisa memilah dan menilai apakah Agnes benar-benar terlibat penuh dalam kasus ini atau tidak. Semoga Agnes cepat keluar dan memberi pernyataan supaya gak ada simpang siur pemberitaan yang malah akhirnya memojokkan kepolisian karena mereka dianggap lambat dalam menuntaskan kasus ini. Tapi siapapun yang salah kita semua berdoa semoga David juga bisa sembuh dan cepat keluar dari rumah sakit sehingga keterangan dari sisi David bisa jadi sebuah petunjuk baru untuk pihak kepolisian dalam mengawal kasus ini. Sambil menunggu perkembangan seperti biasa kita seruput kopinya dulu. Markiwal Mari kita kawal Saya Dennis Regar kita di acara Timeline Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!